Timnas Indonesia U19 akan bersiap menjalani laga kedua melawan Timnas Kataru 19 pada ajang Piala Asia U19 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Minggu, tanggal 21 bulan 10 tahun 2018. Sebelumnya pada laga perdana grup A, skuad Garuda Muda sukses meraih 3 poin atas Taiwan dengan kedudukan akhir 3-1, Kamis, 18 persepuluh. Dua gol Timnas dicetak oleh Witan Sulaiman, serta satu gol lagi deciptakan Egy Maulana Fikri. Di grup yang sama juga tersaji pertandingan lainnya antara Uni Emirate Arab, UEA, melawan Qatar, Kamis, 18 persepuluh. Qatar harus mengakui kekalahan mereka usai ditekut oleh UEA dengan skor 2-1. Hasil ini membuat posisi puncak kelasemen grup A ditempati oleh Timnas Indonesia U19 dengan raihan 3 poin. Sedangkan Timnas Kataru 19 menduduki posisi ketiga kelasemen dengan poin 0. Dipastikan pada laga kedua pengisihan grup Piala Asia U19 2018 melawan Timnas Indonesia, Qatar akan tampil mati-matian demi memperoleh poin untuk menjagakan kolos kebabak fase gugur. Pabila Timnas Kataru 19 gagal atau dikalahkan oleh Timnas Indonesia U19, maka dipastikan Qatar akan terlebih dahulu angkat koper dari ajang Piala Asia U19 2018.